Katanya hashtag Indonesia baik-baik saja Oh gitu Cari hashtag Indonesia baik-baik saja Nah dan kelihatan itu siapa yang dibayar buat bazar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah La haula wa la quata illa billah Baju merah, peci merah Ini artinya memarah pada kebatilan dan kesalian Bukan mendukung partai yang merah Itulah dia Bung Kameramen silahkan beritanya Ya Alhamdulillah terima kasih Mudah-mudahan Bung Kameramen suaranya kembali normal Karena ketawanya cekikikannya ditunggu oleh pemirsa Silahkan Bung Kameramen Ya Bu Alvian Kita mendapatkan banyak habar Bu Alvian Banyak kesadaran yang mulai Walaupun di ujung-ujung mendekati Oktober Jadi kalau kita melihat Ernest Prakasa misalkan Bung Kameramen silahkan lu Bukan itu jujuan lu Iya, saya pendukung Jokowi Di 2014 maupun 2019 Maafkan saya telah memiliki andil dalam semua ini Tapi justru sekarang sebagai bentuk tanggung jawab Sekarang sebagai bentuk tanggung jawab Saya tidak akan diang Karena amanat rakyat telah dikhianati Nah ini pertama Bu Alvian Fenomena banyaknya Jokower yang akhirnya Bertaubat Nah yang kedua Ini banyak misalkan di Twitter Di Instagram Banyak akun-akun Yang ditawari untuk Menjadi buzzer Bu Alvian Dengan narasi Indonesia baik-baik saja Nah Bu Alvian Misalkan ada yang ditawari nih Untuk di Instagram Itu 15 juta Bu Alvian Untuk 100 buzzer Nah untuk video TikTok Per orang dibayar 20 juta Untuk 100 buzzer Nah ini ditawarkan ke Gip Corp Nah kemudian ada lagi Bu Alvian Ini sebenarnya followernya tidak banyak Ada mbak-mbak Dia ditawarinya 40 juta 12 kali di IG story 6 kali di TikTok Dibayar 40 juta Tapi dia nolak Dengan narasi Indonesia baik-baik saja Nah untuk respon awalnya Tentang Jokower dan buzzer ini Bagaimana Bu Alvian? Silahkan Weh kalau Betawi bilang Emang kuping lu budak Mata lu picak Indonesia udah hancur-hancuran Maka kalau sampai adanya buzzer yang tobat Tapi telat Kalau kata bahasa Quran Ketika Fir'aun sudah penjelas Akan mati di ujung kematiannya Dia melalu mengatakan Aku bertobat kepada Allah Karena saya bukan Tuhan Saya Alvian Tanjung Bukan Allah Pasti bukan memiliki otoritas pengampunan Ya bagus dah Mungkin nanti Bung Kameramen harus bisa menyebut Selain Ernest Rakosa Siapa lagi Sebut Bung Kameramen Siapa-siapa-siapa-siapanya Biar enak kita Nah saya merespon awal nih Reson awal pertama Fitrah Insaniah Nilai dasar manusia itu Gak suka dengan orang yang Zahat Orang yang culas Orang yang zolim Orang yang Yang tukang bohong Orang yang Tidak tahu Rasa hati rakyat Kan Bapak ini bisa tegur dong Tuh anak kelayapan Makan roti aja 400 ribu Ya pesan pesawat Tiket apa namanya Untuk privat diet Nyanyi-nyewanya sekian lama Dengan 8,5 M Ini artinya Kembali dengan fenomena tadi Ada fitrah Insaniah Yang ingin berpihak pada kebenaran Yang ingin jujur Yang tidak suka dengan orang Yang tidak tahu diri Tidak tahu malu Orang yang tukang bohong Orang yang tidak punya perasaan Orang yang kejam Orang yang narsistik Orang yang Apa namanya Masyafelistik Wah sabrak-abrak Bung Kameramen Nah untuk penolakan-penolakan Dari akun-akun yang ada Indonesia baik-baik saja Berarti Loh semua Lebih Menyadari Bahwa 15 juta 20 juta 40 juta Itu Tidak ada urusan Dengan kemerdekaan Negara kita Yang dalam bahaya Jadi seluruh Yang menolak Keren Tapi Bung Kameramen Jangan lupa Yang nerima Juga bakalan lebih banyak Itu pengalaman Bung Alfian Selama ini Ada hal-hal yang akan Membahayakan negara Membahayakan agama Pastinya kita akan Belak mati-matian Eh di saat yang lain Waktu yang dekat Ada aja Orang-orang yang Tahu-tahu Jadi pahlawan Fulusiah Pahlawan Lebih uang Dan segala macam Nahu Zubillah Bung Kameramen Segitu dulu Respon awalnya Yang Banyak yang menolak Untuk jadi buzzer Membuat Menyampaikan Indonesia Baik-baik saja Ini kan artinya Istana Ketakutan Bung Alfian Karena Dengan disahakannya PKPU Dan DPR Akhirnya Menuju semua Tetapi Menurut saya Bung Alfian Kita belum bisa Terlalu senang Bung Alfian Saya itu Tidak Karena begitu mulus Tidak Buka diterima Kita gak tahu Bung Alfian Plan B-nya Plan C-nya Plan D-nya Setelah disiapkan oleh Musuh-musuh Islam Atau Bung Alfian Punya pandangan lain Apakah Memang Benar Pihaknya Prabowo Yang memperjuangkan Supaya RU Pihak ada ini Dibatalkan Bung Alfian Saya tidak ingin Mengatakan Terlalu Gegabah Atau sembrono Tetapi Dari beberapa Event Pernyataan Beliau Misalnya Dalam Kongres PAN Kemarin Itu kan Cukup keras Kita gak suka Dengan orang yang Dengan kekuasaannya Bersemena-mena Itu kalimat Itu kan tetap Mengarah kepada Seseorang Kita udah tahu Siapa yang dimaksud Dan penolakan Dan penolakan terhadap Pembatalan Hasil Keputusan MK yang berhubungan Dengan Batas Ambang Yang 8,5 7,5 10 Itu kan Itu kan berdasarkan DPT Berdasarkan jumlah penduduk Di daerah tersebut Artinya Betul Kita tetap waspada Tetapi Kelihatannya Daya magnet Dan daya perintah Dan daya injak Serta daya paksa Si Jokowi ini Udah Semakin melemah Makanya dengan Dengan adanya Catatan yang mungkin Patut diduga ya Dari beberapa malam ini Berdatangan Rombongan-rombongan Tentara Dari berbagai daerah Masuk Jakarta Emangnya ada apaan Ada hajatan apa Ini tentara Sampai banyak Dan ini perlu Dikonfirmasi Oleh Kuspen TNI Ini gak mungkin Saya juga menyampaikan Ini kalau saya gak punya Habar-habar Yang dari teman-teman Yang Mungkin punya hubungan dekat Dalam pergaulan-pergaulan Saya selama Selama waktu yang panjang Untuk dengan TNI Kadar Darat kan Sudah lebih dari 20 tahunan Sampai sekarang Masuk ke tahun ke-25an Jadi kembali Untuk urusan Apakah sikap ini Sikap yang Ambigu Sikap yang antagonis Yang jelas Ada sesuatu Bung Kameram Kita hanya ingin mengatakan Bahwa Hasil keputusan MK yang dipublik itu Yang dipublikasi KDG Yang dipublikisir itu Ternyata Secara umum Ahli-ahli politik Ahli-ahli hukum Apalagi Ahli hukum Sata negara Telah menyatakan Bahwa ini telah Memporakorandakan Skema yang awal Yang pernah menjadi Si Jokowi Merasa Jumawa Di Jokowi Merasa Dik jaya Juga Pang Akang Nak Pang Jawara Nak Pang Hebat Nah Yang jelas Hari ini Perjalanan kita Adalah coba Mengikuti situasi Sambil kita Terus memahami Yang sesungguhnya Untuk sosialisasi Untuk internalisasi Dari tubuh Kameram Baik Bu Alvian Untuk akhir sesi Kali ini Terkait yang tadi Bu Alvian sempat sebut Private jet Yang dipakai oleh Kaisang Jadi Ada dua kemungkinan Bu Alvian Dia pakai duit Pribadi Hasil bisnisnya Yang kedua Dia menerima Gratifikasi Dari pengusaha Nah Wadah Di Susi Menyampaikan Jet pribadi Kaisang Air Inak Amerika Itu Setara 40 Pesawat Susi Nah Bu Alvian Untuk akhir Sesik hari ini Apa Pesawat Bu Alvian Dengan Yemena Yang berakangan hari ini Muncul Banyak Kesadaran Dari masyarakat kita Baik Bu Alvian Tadi ceritakan Di masjid Orang-orang Di rumah Orang tua Maksudnya Di rumah Yang menyimak Televisi Orang-orang Di sosial Itu Muncul Kesadaran Yang luas Nah Akhirnya Marak Ajakan Dibayar Untuk menyebut Indonesia Baik-baik saja Nah Bu Alvian Apakah ini Perintah Jokowi Apakah ini Sejadi istana Dan Kalau menurut saya Kita harus Kalau Kalau mereka Atau istana Sampai melakukan hal Seperti ini Berarti Mereka Kalah Secara 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 normal Mereka Kalah Untuk Closingnya Silahkan Bu Alvian Ya Saya Berharap Allah Kasih Bung Kameramen Segera Pulih suaranya Yang pertama Saya ingin Mengatakan Bahwa ini Merupakan Sebuah Sikap Dari Anak Pemimpin Negara Ya Suka Ataupun Tidak Ya Jokowi De facto Dan De juru Adalah Presiden Indonesia Dan Saya Demi Allah Sejak Dia Masuk 2014 Tidak Ada Tempat Dan Ruang Buat Orang Itu Di hati Saya Karena Dia Bukan Pemimpin Yang Berperi Kemanusiaan Dan Berketuhanan Maaf Ya Pak Yang kedua Kalau Memang Gratifikasi Maka Tambah Pasal Ini Buat Si Kaisang Sama Kalau Memang Gratifikasi Nah Yang kemudian Kenapa Ada Fenomen Seperti Itu Di Alam Bawah Sadar Anak Anak Bangsa Kita Dia Punya Pengetahuan Sejarah Betapa Pedihnya Dijajah Betapa Pedihnya Penjajahan Betapa Kejamnya Penjajahan Dan Mereka Menangkap Bagaimana Arogansinya Orang-orang Cina Dengan Berbagai Hal Yang Kelakuan Mereka Lakukan Bagaimana Arogansinya Orang-orang Yang Merasa Kuasa Dengan Kekejaman Orang Sudah Betul-betul Berhati Bung Kameramen Sebagaimana Yang sering Saya ulang-ulang Nanti Kata Bung Karno Kalian Akan Punya Pemimpin Yang Lebih Kejam Dari Penjajah Nah Ini Jangan-jangan Sudah Terjadi Atau Belum Terjadi Karena Akan Lebih Kejam Lagi Nah Yang Kedua Atau Yang Ketiga Saya Berhubungan Dengan Menyebut Indonesia Baik-baik Saja Saya Bila Kata Siapa Kalau Dibungkapan Dari Kata Istana Istana Gelap Mata Lo Udah Ketutup Mata Lo Rakyat Yang Kesusahan Pemuda Yang Ada Jumlah Dan Kualifikasi Gizi Apa Nggak Cukup Bagaimana Orang Sekarang Kelabakan Bagaimana Pegawai Negeri Calon Pegawai Negeri Yang Dibatalkan Ya Sekali Lagi Keadaannya Udah Sangat Tidak Baik-baik Saja Bahkan Saya Secara Tegas Mengatakan Ancur Ancuran Negara Ancur Ancuran Maka Yang Terbaik Adalah Seluruh Mahasiswa Ayo Bergerak Dan Istana Tidak Ada Hak Tidak Pengajilan Tidak Pengajilan Dan Seluruh Masyarakat Indonesia Seluruh Mahasiswa Ayo Bergerak Keadilan Harus Ditegakkan Dan Lakukan Tindakan Tindakan Yang Sesuai Dengan Hukum Untuk Menghukum Orang Yang Jahat Sekian Dibacain Berita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat